Selamat datang di Papan Tutorial Kali ini kita akan membuat video tutorial Cara menyimpan salah satu web atau situs yang kita cari di Google Chrome Nah bagaimana cara menyimpan di Bookmart yang ada di Google Chrome Kalian simak video ini sampai selesai Jika kalian belum subscribe, kalian bisa klik tanda subscribe di bawah video ini Jika kalian sudah klik tanda subscribe langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama kita buka dulu aplikasi Google Chrome Setelah itu kalian pilih salah satu browser yang ingin kalian cari di sini Kita akan mencari detik.com Kita tunggu sampai selesai Jika sudah ada tampilan seperti ini Kalian pilih situs detik.com berita terpercaya Setelah itu jika tampilannya seperti ini Nah bagaimana cara kita menyimpan tampilan seperti ini Agar suatu saat ketika kita mencari Kalian tidak perlu ketik lagi Atau kalian tidak harus melalui pencarian Kalian tinggal klik Bookmart yang ada di HP kalian Kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas Setelah itu di atas itu ada tanda bintang Kalian klik tanda bintang yang ada di atas itu Kita beri tanda bintang Jika kalian sudah klik tanda bintang Otomatis nanti akan hilang fitur yang seperti tadi Nah setelah itu kita tutup dulu Web atau pencarian yang kita lakukan ini Kita buang, hapus, hapus Setelah itu kita coba cek di Bookmart Apakah ada atau tidak Kalian klik titik 3 yang di pojok kanan atas itu Kalian klik, setelah kalian klik nanti akan keluar tampilan di sini Seperti ini Nah kalian bisa lihat ada tulisan Bookmark Kalian klik Bookmark Otomatis nanti akan keluar tampilan seperti tadi Nah kalian bisa lihat disitu ada Bookmark seluler Nah itu ada detik.com Kalian bisa lihat itu adalah situs yang kita simpan tadi di Bookmark Atau yang kita beri tanda bintang tadi Nah kalian bisa lihat itu adalah hasil simpanan yang kita lakukan tadi Nah kalian tinggal cari di Bookmark Contoh kalian ingin membuat banyak Kalian juga bisa kalian tinggal klik bintang yang ada di pojok kanan atas itu Sekian tutorial kali ini Selamat menikmati